Intro Seorang wanita mencurahkan kisah menyedihkan yang ia alami hingga membuat warganet berlinang air mata. Kisahnya ia bagikan di akun tiktoknya atrevinare93rabu13april2022. Ia menceritakan suaminya mengalami kecelakaan 3 minggu setelah anak keduanya lahir. Suaminya bahkan mengalami koma selama 2 minggu dan mendapatkan perawatan selama 2 bulan di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, suaminya masih sempat pulang bertemu anak-anaknya. Tak lama di rumahnya, si suami meninggal dunia. Di postingan lain, ia menceritakan bahwa awalnya suami dan anak-anaknya ingin pergi jalan-jalan bersamanya. Namun di perjalanan, suaminya harus putar balik ke Jakarta karena urusan pekerjaan. Lalu terjadilah kecelakaan. Terlihat mobil yang suaminya tumpangi hancur bagian depannya. Tidak diketahui pasti kronologi lengkap dari peristiwa itu. Namun warganet rame mendoakan agar si suami masuk surganya Allah SWT. Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa.